Ancaman berkelas, Nova Arianto langsung katakan hal ini jelang timnas Indonesia U16 versus Laos U16? Nova Arianto, pelatih tim nasional Indonesia U16, telah menyatakan kesiapan penuh timnya untuk menghadapi timnas Laos U16 dalam pertandingan krusial piala AFF U16. Dengan persiapan matang dan strategi yang telah disusun, Nova optimis anak asuhnya akan mengatasi perlawanan Laos dan melaju ke babak berikutnya. Nova, yang pernah menjadi asisten Shintai Yong, kini menukangi tim U16 dengan pendekatan yang disiplin dan taktis. Ia menekankan pentingnya persiapan mental dan fisik para pemain muda untuk tampil optimal. Tim kami sudah menjalani persiapan intensif selama beberapa bulan terakhir. Fokus kami adalah membangun kebersamaan tim dan memperkuat strategi permainan. Saya yakin dengan kemampuan para pemain muda ini, kita bisa meraih hasil positif. Ujar Nova dalam konferensi pers yang diadakan di lapangan Sidolik, Bandung, dalam sesi latihan terakhir, Nova tampak memberikan perhatian khusus pada latihan taktik menyerang dan pertahanan. Tim Asuhan Nova juga telah melakukan serangkaian uji coba melawan beberapa klub lokal dan tim nasional lain dalam rangkaian persiapan ini. Kemenangan impresif melawan tim Nas U16 Malaysia dalam laga uji coba beberapa minggu lalu memberikan suntikan semangat tambahan bagi skuad Garuda muda, saya melihat perkembangan yang signifikan pada para pemain. Mereka semakin padu dan mulai memahami instruksi dengan lebih baik. Ini modal penting menghadapi Laos nanti, tambah Nova menghadapi Laos. Nova menegaskan bahwa timnya harus waspada terhadap kecepatan dan kelincahan lawan. Laos memiliki beberapa pemain dengan kecepatan yang baik dan mereka cukup agresif dalam menyerang. Kita harus disiplin dalam bertahan dan memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk mencetak gol, ungkapnya. Ia juga mendekankan pentingnya mentalitas juara dan dukungan supporter sebagai kunci untuk memenangkan pertandingan. Bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh dari supporter adalah keunggulan kita. Para pemain harus bermain dengan hati dan semangat juang tinggi. Katanya, timnas Indonesia U-16 diharapkan mampu menunjukkan performa terbaik dan membawa kebanggaan bagi bangsa. Nova Arianto, dengan pengalamannya dan pendekatan yang berorientasi pada pengembangan pemain muda, diharapkan dapat membawa timnas Indonesia U-16 melangkah jauh di Piala AFF U-16 tahun ini. Masyarakat sepak bola Indonesia menantikan pertandingan seru antara Indonesia dan Laos. Serta berharap Nova Arianto bisa mengukir sejarah baru bersama Garuda Muda di ajang ini. Bisakah Indonesia mendapatkan tiket semifinal Piala AFF U-16 2024? Karena lawan terakhirnya di babak grup adalah Laos, yang juga punyakan lolos fase grup, pertandingan pamungkas grup A antara timnas U-16 Indonesia dan Laos itu akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo pada Kamis 27 Juni 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sebagaimana diketahui, melawan Laos bukanlah hal yang mudah bagi timnas U-16 Indonesia. Mengingkat anak didikan laya Shomfang juga belum terkalahkan di turnamen ini, Indonesia dan Laos sama-sama telah mengumpulkan 6 poin dari 2 pertandingan yang telah dilakoninya. Pasukan Garuda di puncak klasemen sementara tim sejuta gajah sebagai runner-up, yang membedakan, Indonesia dan Laos hanya selisih golnya saja. Pasukan Nova Arianto dengan 6 gol tanpa kebobolan. Sementara anak didikan laya Shomfang dengan 5 gol dan 1 kali kebobolan, bola itu bundar. Apakah Indonesia bisa kembali meraih hasil sempurna, saat bentrok dengan Laos? Apalagi Laos juga menjadi salah satu, tim kuat di turnamen ini, kalau Indonesia bisa memenangkan laga, pasti bisa masuk semifinal. Tetapi kalaupun seri, peluang itu tetap ada. Lewat jalur runner-up terbaik Yang memberatkannya, runner-up terbaik hanya akan diwakili oleh 1 tim saja, dari 3 grup yang ada di turnamen ini. Sebagaimana diketahui, piala AFFU 16 2024 diikuti oleh 12 tim, dan terbagi menjadi 3 grup. Yang berhak masuk semifinal hanya juara grup dan runner-up terbaik saja, karena grup B dan grup C baru melakukan 1 pertandingan saja. Maka, belum diketahui secara pasti siapa-siapa saja yang nantinya akan bersaing menjadi runner-up terbaik, soal apakah Indonesia bisa menang melawan Laos, yang pasti pelatih Nova Arianto sudah mulai ancang-ancang memetakan kekuatan tim NAS U16 Laos. Duel ini punya arti penting bagi kedua tim. Sebab, Indonesia dan Laos sama-sama mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Keduanya sama-sama mengamankan 2 pertandingan awal di grup A, namun, kini skuad Garuda Muda berhak menduduki puncak kelasmen sementara grup A karena unggul selisih gol. Laga terakhir bakal menentukan siapa penghuni puncak untuk lolos ke babak semifinal piala AFFU 16 2024, yang pasti kami akan selalu melakukan evaluasi. Saya akan mengevaluasi terlebih dahulu pertandingan kami melawan Filipina, kata Nova dalam sesi konferensi pers, Senin 24 Juni 2024. Apakah para pemain tim NAS U16 Indonesia tampil maksimal atau tidak, termasuk kami akan melakukan analisis dan melihat video tayangan pertandingan dari tim Laos, imbuhnya. Indonesia akan melakoni laga terakhir penyisihan grup Piala AFFU 16 2024 melawan Laos, jadwal pertandingan tim NAS Indonesia U16 versus Laos U16 bakal digelar 27 Juni besok dan bisa disaksikan melalui link live streaming. Indonesia cukup meraih hasil seri melawan Laos untuk bisa lolos ke semifinal. Sedangkan jika kalah, anak asuh Nova Arianto tetap memiliki peluang lolos semifinal lewat jalur peringkat 2 terbaik. Namun, kepastian lolosnya harus melihat hasil pertandingan di grup lain. Saat ini tim NAS Indonesia U16 memuncaki klasemen grup A dengan poin 6, sedangkan Laos di peringkat 2 dengan poin sama namun kalah selisih gol. Dari dua laga yang telah dilakoni, Indonesia mampu mencetak 6 gol tanpa kebobolan. Masing-masing menang 3-0 dari Singapura dan 3-0 atas Filipina. Tim NAS Indonesia U16 telah dua kali bertemu Laos. Keduanya dimenangkan Indonesia, karena itu, tim NAS Indonesia lebih diunggulkan. Apalagi, kali ini bermain di depan publik sendiri, skuad tim NAS Indonesia U16 di piala AFF 2024 diperkuat dua pemain diaspora yakni Matthew Baker dan Lucas Rafael Lee. Matthew Baker saat ini membela Melbourne City Australia. Sedangkan Lucas Rafael berseragam The Anza Force U16 di MLS Next Amerika Serikat.